Intro Pemirsa Hasanah, diantara ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah itikaf atau berdiam diri di masjid. Apakah itikaf itu harus dilaksanakan di masjid? Lalu bagaimana jika selama beritikaf di masjid, ia menyempatkan pulang untuk makan, mandi, dan sebagainya? Apakah tetap mendapatkan pahala itikaf? Lalu bagaimana pula dengan itikafnya para wanita? Harus dilakukan di rumah atau juga di masjid? Tidaklah disebut itikaf di dalam Al-Quran kecuali memang dikaitkan dengan masjid. Wa la tubashiruhunna wa antum'akifuna fil masajid Janganlah kamu melakukan hubungan suami istri itu Wa antum'akifuna fil masajid Sementara kamu lagi itikaf di dalam masjid. Maka secara istilahan para ulama menyebutkan bahwa Tidaklah disebut suatu ibadah itu itikaf Kecuali memang apabila dikerjakan di dalam masjid. Nah, lalu apa pengertian dari i'tikaf itu sendiri? Ya, para ulama umumnya mengatakan bahwa Al-lubsu atau al-muqsu fil masjidi Berdiam atau berada di dalam masjid Dengan tata cara tertentu Maka itulah yang disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah seseorang berada di dalam masjid. Maka ketika dia keluar dari masjid Maksudnya meninggalkan masjid Dia pulang ke rumahnya atau dia ke pasar Atau dia ke kantor dan sebagainya Ya, ibadah i'tikafnya berarti sudah selesai. Hanya saja dalam hal ini nanti para ulama Ada yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus full 10 hari, 10 malam tidak keluar-keluar Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW Tapi banyak juga dan ini yang kebanyakan Yang kita pakai di Indonesia Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di kalangan madhab syafi'i Walaupun hanya sejenak Walaupun hanya beberapa menit Walaupun hanya antara kita menunggu Datangnya imam Dari azan sampai datangnya imam Mungkin hanya 10-15 menit Kalau kita niatkan ini sebagai ibadah khusus yang namanya i'tikaf Maka itu adalah i'tikaf Oleh karena itu ketika ada orang sedang i'tikaf di masjid Lalu dia pulang Ya berarti i'tikafnya selesai Lalu dia balik lagi Berarti dia i'tikaf lagi Dan begitulah yang namanya i'tikaf Bisa saja dilakukan Hanya dalam durasi-durasi yang pendek Tapi sering Berkali-kali Dan itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita Di 10 hari terakhir bulan Ramadan Biasanya orang i'tikaf itu pada malam hari saja Kenapa? Karena pada pagi hari besoknya Mereka masuk kantor Dan baru balik lagi nanti sesudah sholat terawih Apakah itu bisa dikatakan sebagai i'tikaf? Bisa Karena memang batasan i'tikaf itu tidak harus 10 hari 10 malam tanpa pulang-pulang Tidak harus 24 jam dalam sehari Tapi hanya beberapa saat Sejenak dua jenak saja Itu pun sudah bisa dikatakan sebagai i'tikaf Yang hukumnya sah dan mendapatkan pahala yang besar Dari sisi Allah SWT Dikatakan i'tikaf itu Syarat atau rukunnya ada dua Pertama dia niatkan itu sebagai i'tikaf Dan yang kedua dia harus ada di masjid Setelah dua itu terlampaui Dalam arti sudah terlaksana Maka sah lah dia sebagai Orang yang dikatakan ber-i'tikaf atau mu'taqif Ada pun apa yang harus dilakukan di dalam masjid Apakah sholat Ataukah baca Quran Ataukah zikir Ataukah mendengarkan pelajaran Ilmu mengajar dan sebagainya Nah itu nanti ada peringkat-peringkat tersendiri Atau ada nilai tambah sendiri Tapi minimal yang namanya orang i'tikaf itu Dia niatkan i'tikaf dan dia harus ada di dalam masjid Sehingga ketika orang itu beristirahat pada malam hari Di antara sela-sela dia sholat malam Di antara dia baca Quran dan sebagainya Lalu dia berikan haknya pada tubuhnya di dalam masjid Yaitu tidur Hitungannya tetap dia adalah Seorang yang sedang melaksanakan i'tikaf Tetapi agak kurang pantas Kalau saja masuk masjid sampai keluar lagi Isinya hanya tidur saja Itu kurang pantas Tapi kalau mau disebut sebagai i'tikaf Memang i'tikaf Walaupun isinya hanya tidur semata Beri'tikaf atau berdiam di dalam masjid Dengan niat ibadah itu memang besar sekali pahalanya Rasulullah SAW bahkan Kalau sudah 10 malam yang terakhir Atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan Beliau sudah tidak keluar-keluar lagi Sehingga banyak para ulama yang mengatakan Hukumnya menjadi bukan sekedar sunnah Tapi sunnah mu'akadah Tetapi kalau kita bicara tentang apa sih Janji-janji yang Nabi pernah tawarkan Tentang fadilah atau keutamaan dari i'tikaf ini Walaupun banyak hanya saja kita agak kesulitan Untuk mencari hadis-hadis yang Derajatnya sampai sohih bahkan mutawatir Memang ada misalnya yang menyebutkan Kalau orang beri'tikaf sehari semalam Maka akan dia dijauhkan dari neraka Sejauh 3 parit Ya dimana parit 1 dengan parit 2 itu Antara langit dan bumi dan sebagainya Hanya saja hadis-hadis seperti ini Tidak sepi dari kritik para ahli hadis Yang mengatakan hadisnya itu agak bermasalah Tapi lepas dari masalah Janji-janji pahala itu Kalau kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Memang ini adalah suatu ibadah yang Boleh dibilang hampir Rasulullah SAW pada setiap bulan Ramadan Oleh karena itu di berbagai negeri Islam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Banyak dipenuhi oleh orang yang beri'tikaf Tentu saja tidak sampai menjadi wajib hukumnya Tetapi hukumnya adalah sunnah Atau sunnah mu'akadah Bagi mereka yang memang mampu untuk melakukannya Tetapi kalau tidak bisa Hanya bisa sedikit-sedikit dan sebagainya Tidak juga jadi masalah Silahkan saja kita lakukan i'tikaf Dan juga tidak harus terpaku pada bulan Ramadan Karena i'tikaf bisa dilakukan pada setiap waktu Yang penting kita bisa berdiam di dalam masjid 5-10 menit 1 jam 2 jam Menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain Asal diniatkan kita i'tikaf Yaitu berdiam di dalam masjid Itu sudah merupakan ibadah Dan mendapatkan pahala I'tikafnya para wanita Haruskah dilakukan di dalam masjid Atau ketika mereka di rumah dengan niat i'tikaf Itu bisa dianggap sebagai ibadah i'tikaf juga Di sini memang para ulama Agak berbeda-beda pandangan Sebagian besar mengatakan Tidaklah dikatakan sebagai i'tikaf Kecuali memang di dalam masjid Artinya kalau seorang wanita mau i'tikaf Dia harus ke masjid Nah sedangkan kalau dia di rumah Tidak bisa disebut sebagai i'tikaf Menurut sebagian besar ulama Tetapi nanti ada juga yang mengatakan Hukumnya rumah bagi seorang wanita Sama dengan hukumnya masjid Buktinya apa? Ada hadis nabi yang menyebutkan Sebaik-baik sholatnya seorang wanita Adalah di rumahnya Bukan di masjid Oleh karena itu Ada yang mengatakan Rumahnya itu bisa dianggap sebagai masjid Sehingga dia boleh beri'tikaf di dalam rumahnya Ini adalah wilayah khilafiyah Di antara para ulama Tetapi intinya adalah Kalau ada seorang wanita Dia mau i'tikaf ke masjid Asalkan dia mendapatkan izin dari suaminya Atau mungkin malah dari ayahnya Karena dia masih tinggal sama ayahnya Asalkan ada izin itu Silahkan saja Apabila tempatnya memungkinkan Tetapi seandainya dia mau di rumah saja Dia membaca Al-Quran Dia berzikir Dan seterusnya dan seterusnya Maka itu juga tidak mengurangi pahala Bagi seorang wanita Artinya Tidak harus seorang wanita Memaksakan dirinya Untuk i'tikaf di dalam masjid Toh juga di zaman nabi Tidak seluruh wanita sahabiyah itu Masuk ke dalam masjid Untuk beri'tikaf Benar bahwa para istri Rasulullah Ikut i'tikaf Tetapi bukan berarti seluruh wanita itu Ikut i'tikaf di masjid Karena tidak muat juga Oleh karena itu Kalau ada seorang wanita Tidak bisa i'tikaf di masjid Maka dia bisa juga I'tikaf dalam tanda petik Di rumahnya Tanpa harus terkurangi pahalanya Dia bisa baca Quran Dia bisa sholat Baik itu sholat sunnah Ataupun sholat-sholat yang lain Dan juga dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat Yang sekiranya itu merupakan Suatu ibadah di sisi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax